Kualitas udara di Palembang, Ibu Kota Sumatera Selatan menunjukkan penurunan dari analisis konsentrasi PM2,5 yang dilakukan BMKG. Sejak awal September 2023, konsentrasi rata-rata 24 jam PM2,5 telah mencapai 79,8 mikrogram per meter kubik, melewati ambang batas 55 mikrogram per meter kubik dalam 24 jam. Kebakaran lahan dan hutan yang sepenuhnya belum padam di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir menjadikan asap terbawah hingga ke Palembang. Upaya pemadaman yang dilakukan Satgas Karhutlah Sumatera Selatan, Manggala Agni, BPBD, Polisi dan TNI makin sulit akibat sumber air mengering. Karena di lokasi kebakaran tak turun hujan sudah 60 hari terakhir, ditambah lahan gambut dalam di Ogan Komering Ilir terbakar. Hampir sepekan kebakaran terjadi sporadis di Ogan Ilir yang berdekatan dengan Palembang, serta dekat dengan jalan lintas Sumatera dan dua ruas jalan tol. Satgas Karhutlah Sumatera Selatan kembali melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC, meski harus melihat potensi awan-awan hujan yang masih ada di wilayah Sumatera Selatan. Terima kasih. Karena sudah pendeksi itu di akhir September ini puncaknya, maksud saya tidak akhirnya ya, sebelum akhir itu puncak, setelah itu jadi moderat lah, sifatnya moderat sedang. Kemudian itu memang pendeksi dari DTG yang dibutuhkan. Ini kita efek. Sementara menunggu dilakukannya kembali TMC, subsat gas udara makin memasifkan pemadaman udara dengan kekuatan helikopter yang ada saat ini. Tim Liputan, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.